Kemunculan Ganjar Pranowo di tayangan azan salah satu stasiun televisi mendapatkan sorotan dari warganet. Pasalnya, Ganjar merupakan bakal calon presiden atau baca pres yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di Pemilihan Umum 2024. Ganjar yang berstatus baca pres disebut warganet melakukan politik identitas melalui tayangan azan yang disiarkan televisi publik. Munculnya Ganjar Pranowo dalam tayangan azan maghrib di televisi ini juga ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak yang menilai bahwa munculnya Ganjar Pranowo di iklan azan maghrib itu dikaitkan dengan politik identitas. Calik Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Ade Armando juga turut mengecam cara kampanye Ganjar Pranowo lewat tayangan iklan azan maghrib di televisi tersebut. Menurut Ade Armando, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI semestinya mempunyai aturan yang melarang disusukkannya kampanye politik di iklan azan maghrib di televisi. Ade mengatakan jangan karena pemilik televisi swastanya adalah pendukung Ganjar Pranowo, maka diperbolehkan ada iklan ganjar dalam tayangan azan maghrib. Sebelumnya sejumlah netizen juga mengecam keras adanya Ganjar di iklan azan maghrib di televisi swasta tersebut. Munculnya Ganjar di tayangan azan maghrib di televisi itu ternyata sudah terjadi sejak 5 September 2023 dan tayang di dua stasiun televisi swasta. Bahkan ada netizen yang menyoalkan kembali janji terkait tidak akan bermain dengan politik identitas. Sementara itu netizen lainnya ikut menimpali polemik yang tentunya menjadi perhatian publik ini. Untuk diketahui dalam video yang beredar di media sosial, pada Sabtu 9 September 2023, tayangan azan maghrib itu dibuka dengan pemandangan alam Indonesia. Selanjutnya muncul Ganjar Pranowo yang menyambut jemaah yang akan sholat. Dengan menggunakan baju koko warna putih, peci hitam, dan sarung batik, Ganjar terlihat menyalami dan mempersilahkan jemaah yang datang untuk masuk ke masjid. Kemudian Ganjar juga muncul saat sedang melakukan wudhu sebelum sholat, sampai akhirnya ia duduk di sof depan sebagai makmum. Terima kasih telah menonton!